Intro Akhirnya, Huawei Indonesia merilis hape terbaru di Indonesia tepat di bulan Februari 2022 ini. Maklum, sepanjang tahun 2021, barusan asal Cina ini malah merilis seragam produk ekosistem lot, laptop, dan tablet terbaru untuk konsumen di tanah air. Kabar terbaru, pabrikan asal Cina ini sudah merilis Huawei P50 Pro di Indonesia. Walau begitu, hape terbaru Huawei yang diluncurkan tahun lalu masih sangat layak Anda beli dan digunakan sebagai ponsel daily driver atau sebagai hadiah lebaran untuk orang terdekat. Dan berikut 5 hape flagship Huawei terbaru dan terbaik di tahun 2022 versi Gadgetme. Huawei P50 Pro akhirnya resmi mulai debutnya di Indonesia dengan spesifikasi kelas atas dan fitur kamera yang powerful. Hape 5G terbaru ini dijual dengan harga 14,9 jutaan. Hape terbaru Huawei ini memiliki layar berjenis OLED 6,5 inci dan beresolusi 2700 x 1224 pixel. Layannya sudah mendukung fitur refresh rate 90Hz dan proyeksi 1 miliar warna. Di sektor dapur pacu, Huawei P50 Pro di Indonesia ditenagai oleh prosesor Snapdragon 888 dengan dukungan koneksi 4G LTE saja. Prosesor kelas atas ini dipasangkan dengan RAM 8GB dan internal 128GB atau 256GB. Baterai 4100 mAh dengan dukungan fast charging 66W. Di bagian kamera, kamera hape 5G terbaru ini tetap diawasi kualitas oleh Leija. Untuk spesifikasi kamera, Huawei P50 Pro punya kamera utama 50MP dengan OIS dan bukaan f1.8. Kamera ultrawide 13MP, lensa periscope 12MP dengan 5x optical zoom. Huawei Nova 9 melinggang resmi di Indonesia. sebagai smartphone pertama dengan sistem operasi HarmonyOS terbaru. Nova 9 tampil dengan elegan dan mewah dengan layar OLED melengkung berukuran 6,57 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini sudah mendukung refresh rate 120Hz yang cocok untuk aktivitas gaming dan dilengkapi dengan sensor sidik jari di dalamnya. Tepat di atasnya, tersebut kamera 32MP untuk memenuhi kebutuhan para penggemar suap foto. Di belakang, Huawei Nova 9 memiliki kamera utama yang didukung oleh Ultra Vision 50MP, Ultra WD 8MP, serta Macro dan Deep yang masing-masing 2MP. Huawei Nova 9 juga dipersenjatai oleh spesifikasi kelas atas menengah, seperti prosesor Qualcomm Snapdragon 778K. Sayang, khusus HP terbaru Huawei ini tidak didukung oleh kehadiran jaringan 5G, sementara baterinya memiliki kapasitas 4300 mAh dan didukung teknologi 66W Huawei Superchar. Huawei Mate 40 Pro kini hadir dengan bandel harga Rp 11 jutaan dan mengusung spesifikasi kelas flagship yang diidamkan konsumen. Smartphone ini tampil beda berkat layarnya yang berjenis Flex OLED berukuran 6,76 inci beresolusi 2772 x 1344 piksel. Layarnya telah mendukung DCI-P3 HDR10 refresh rate 90Hz, touch sampling rate 240Hz dan sensor sidik jari di dalamnya. Huawei Mate 40 Pro ditenagai dapur pacu berupa, prosesor Kirin 9000, RAM 8GB, memori penyimpanan 256GB, serta baterai 4400 mAh dengan dukungan teknologi fast charging 66W atau wireless charging 50W. Mate 40 Pro mengusung kamera utama 50MP, dihengkapi dengan OIS, disertakan kamera ultrawide 20MP, lensa periscope 12MP dengan optical zoom 5x dan sensor laser. Untuk kamera depan terdapat kamera selfie 13MP yang disandingkan juga dengan lensa 3D TOF. Terima kasih telah menonton! Next, ada Huawei Nova 7. Smartphone ini masuk ke kelas menengah, namun ditenagai oleh spasifikasi yang ngegas. Bagaimana tidak, tipe HP Huawei ini dilengkapi dengan layar berjenis OLED berukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+. Meski tidak ada fitur refresh rate cepat, namun layarnya sudah mendapatkan sertifikasi dari TUVR inline. Huawei Nova 7 mengandalkan spasifikasi berupa Kirin 985 5G yang dilancang dengan cross-size fabrikasi 7nm, dibandingkan dengan RAM 8GB, storage 128GB, serta baterai berkapasitas 4000 mAh dengan dukungan fast charging 40W. Sementara untuk kameranya, ada kamera utama 64MP dilengkapi dengan lensa tele 8MP berkemampuan 3x optical zoom yang dikombinasikan dengan lensa ultra 8MP dan lensa makro 2MP. Sedangkan kamera selfie-nya masih menggunakan 32MP. Sama dengan Huawei Nova 5T. Saat ini, harga HP Huawei Android terbaru ini sekitar 4,7 jutaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Huawei P40 Pro Plus pun tak boleh Anda lewatkan. Tipe HP Huawei terbaru per Februari 2002 ini dijual dengan harga 17 jutaan di Indonesia. Ponsel ini merupakan varian tertinggi dari line-up Huawei P40 series. HP terbaru Huawei tersebut memiliki layar berjenis OLED berukuran 6,58 inci dengan resolusi 1200, x 2640 pixel, mendukung refresh rate 90Hz, DJI-P3, dan HDR10. Di sektor rapor bajunya, ada prosesor Kirin 990 5G yang dibutuhkan dengan RAM 8GB, member internal 512GB, dan baterai berkapasitas 4200 mAh dengan fast charging 40W. Huawei P40 Pro Plus diangkapi dengan lensa utak ultra-vision 50MP, ultra-wide 40MP scene camera, lensa periscope 8MP dengan kemampuan 10x optical zoom, lensa telepoto 8MP dengan kemampuan 3x optical zoom, dan lensa 3D TOF. Nah, itu dia daftar rekomendasi HP terbaru dari Huawei yang Anda bisa beli pada Februari 2022. Anda dapat membelinya sebagai perangkat sehari-hari di tahun ini, ataupun menjadikannya sebagai kado lebaran untuk orang terdekat. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar gadget terbaik dari GadgetMe. Terima kasih telah menonton video ini.